Hadirin yang kami hormati, selamat pagi dan selamat datang di ujian promosi doktor Saudari Desita Prabawati Ratna Ningrum yang merupakan mahasiswa program doktor di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Beberapa saat lagi, sidang promosi doktor Saudari Desita Prabawati Ratna Ningrum akan dimulai. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami mohon kepada hadirin yang sudah bergabung untuk tidak mengaktifkan kamera dan audio pada saat ujian berlangsung. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Kami persilahkan Bapak dan Ibu tim penguji sidang promosi doktor untuk dapat mengaktifkan kamera dan audionya. Kalon doktor Saudari Desita Prabawati Ratna Ningrum, disilakan memasuki ruang sidang. Terima kasih. Sekali lagi, kami mohon dengan hormat untuk Bapak dan Ibu tamu undangan yang sudah hadir. Kami mohon untuk tidak mengaktifkan kamera dan audionya, karena ujian akan segera kita mulai. Ujian untuk memperoleh gelar doktor ilmu ekonomi pada program Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dimulai. Kami silakan Ketua Sidang, Profesor Nahrawi D. Nahrawi PSD, untuk membuka sidang ini. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. hadirin undangan yang kami hormati. Pada hari ini, selasa 26 Januari 2021, Sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia, yang saat ini berlangsung akan mengajukan pertanyaan dan sanggahan. atas disertasi saudari yang berjudul Analisis Dampak Karansi Mismatch terhadap terjadinya sudden stop aliran muda asing di Indonesia, perode 1990-2018. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, izinkanlah saya terlebih dahulu memperkenalkan nama pembimbing dan penguji pada Sidang Promosi Doktor hari ini. Selaku pembimbing atau promotor, yaitu Bapak Profesor Anwar Nasution, PhD. Nah, ini Pak Anwar. Kemudian, selaku co-promoter pertama, Ibu Doktor Telisa Aulia Valianti. Ini Ibu Telisa. Kemudian, co-promoter kedua, Bapak Yupi Abimanyu, PhD. Kemudian, tim penguji, diketuai oleh Bapak Sugiyasong Safwan, PhD. Yang anggotanya terdiri dari Ibu Diah Widiwati, PhD. Ini Ibu Diah. Kemudian, Bapak Febrio Kacaribu. Ya, ini Bapak Fabrio Kacaribu. Kemudian, Bapak Zafri Husodopir. Bapak Edi Priopangbudi, Doktor. Pak Doktor Edi Priopangbudi. Baik, selanjutnya, saya persilakan Bapak Prof. Arwan Nasution, PhD, selaku promotor, untuk memulai acara bagian. Silakan, Pak Anwar. Baik, terima kasih. Oke, pagi ini kita menergerakan ujian fungsi pada saudara desita. Selamat datang pada saudara desita pada pagi ini. Sekarang saya pertemuan saya minta calon dokter, saudari, desita, Prabowo-pati, dan kandikrom untuk membaca dan sertifikat ringkasan ataupun intisai dari disertasinya. Selama yang kewaktu 15 menit. Saya persilakan. Yang terhormat promotor Bapak Profesor Anwar Nasution, PhD, terkenankan saya membaca ringkasan atau inti disertasi saya sebagai berikut. Analisis dampak currency mismatch terhadap terjadinya sudden stop aliran modal asing di Indonesia periode 1990-2018. Perkembangan currency mismatch perkembangan currency mismatch di Indonesia cukup tinggi sebelum krisis keuangan pada tahun 1997. Hal ini disebabkan lemahnya sektor keuangan dan tingginya utang eksternal pada sektor swasta dan pemerintah, khusus untuk utang sektor swasta dalam bentuk jangka pendek dan tanpa dilakukan pagar lindung. defisi peneracah transaksi berjalan juga terus terjadi secara persisten dan menyebabkan terbatasnya cadangan defisa. Sebagai akibatnya depresiasi nilai tukar rupiah yang dalam menyebabkan melonjaknya nilai utang eksternal dan memicu financial distress serta sadistop aliran modal asing dan krisis ekonomi yang lebih dalam. Setelah Asian Financial Crisis terjadi perbaikan currency mismatch yang cukup signifikan sebagai hasil dari reformasi besar-besaran di sektor keuangan dan ekonomi Indonesia. Dampak depresiasi dan ramian di commodity boom juga meningkatkan surplus raca transaksi berjalan yang meningkatkan akumulus cadangan defisa. Pemerintah juga mengandalkan pembiayaan obligasi domestik untuk membiayai defisit anggaran. Setelah terjadinya krisis keuangan global kekembangan currency mismatch kembali memburuk. Hal ini didominasi oleh faktor eksternal di mana adanya kebijakan quantitative easing end of commodity boom currency war krisis utang dan normalisasi ekonomi Amerika. Sektor domestik sendiri terjadi persisten sedifisit rakyat transaksi berjalan sebagai dampak berakhirnya end of commodity boom dan overheating makroekonomi pada 2010. Hasil perdebatan literatur menunjukkan adanya tiga hubungan antara currency mismatch dan sudden stop aliran modal asing di negara emerging market. Penelitian pertama menunjukkan adanya hubungan positif antara currency mismatch dan sudden stop aliran modal asing melalui berbagai macam jalur diantaranya dan kalinya sektor keuangan seperti yang dilakukan oleh Sula 2010 Prasat Rajan Subramanian tahun 2007 Akominati dan Echen Green tahun 2016 lemahnya makro mental ekonomi seperti yang dilakukan oleh Agion Baceta Banarji pada tahun 2001 Radelet dan Saks tahun 1998 serta Lee et al pada tahun 2019 yang kedua adalah adanya dampak negatif antara consummate dan sudden stop aliran modal asing hal ini sesuai argumentasi yang dilakukan oleh model Mandel Fleming dimana depresiasi tidak hanya berdampak pada peningkatan kewajiban dalam bentuk mata uang asing namun juga pada peningkatan ekspor sehingga sudden stop dapat diminimalisir Asian Green dan BACA 2016 menunjukkan tidak adanya korelasi antara sudden stop aliran modal asing dan currency mismatch berdasarkan latar belakang tersebut berdasarkan latar belakang tersebut maka disusunlah pertanyaan penelitian mengenai satu dampak dari currency mismatch terhadap sudden stop aliran modal asing di Indonesia dua perkembangan sudden stop aliran modal asing khususnya terkait durasi periode dan predisi antara sebelum dan sesudah krisis keuangan Asia dan krisis keuangan global tiga pola perilaku dari pola capital capital inflow serta perbedaan perilaku antara sektor swasta dan pemerintah terkait dampak currency mismatch pemerintah dalam mengendalikan volatilitas pergerakan aliran modal asing berdasarkan pertanyaan penelitian dan latar belakang tersebut maka disusunlah suatu kontribusi penelitian yang meliputi satu model modifikasi model teoritis yang dikembangkan oleh agion dan banarji dengan mengadaptasi model nakatani kedua model empiris penelitian ini dikembangkan oleh Porbes dan Nox sekaligus mengkombinasikan indeks currency mismatch secara agregat dari goals internet penelitian ini menggunakan prediksi dampak currency mismatch terhadap sudden stop aliran modal asing dengan menggunakan mark of switching dan pengecekan robust dengan metodologi model empiris berdasarkan pertamaan 41 merupakan persamaan yang akan diestimasi untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait dampak currency mismatch terhadap sudden stop di Indonesia hasil persamaan 41 akan memberikan prediksi durasi dan periode terjadinya sudden stop di Indonesia melalui perhitungan regime probabilities dan transition probability matrix selanjutnya untuk menjawab pertanyaan 43 maka persamaan 41 akan diterapkan pada model sektoral persamaan 4.2 dilakukan untuk mengkonfirmasi hasil dan mengecek konsistensi hasil mark of switch pergerakan AICM dan faktor yang mengaruh di Indonesia perkembangan currency mismatch di Indonesia sebelum krisis keuangan 97 98 cukup rendah yang menunjukkan adanya net selanjutnya pergerakan volatilitas aliran modal asing sebelum 97 98 kenderung lebih rendah dibandingkan dengan sesudah tahun sesudah krisis keuangan hasil scatter plot menunjukkan adanya hubungan positif antara gross capital inflow dan currency mismatch di Indonesia dimana korelasi positif ini menunjukkan bahwa adanya net currency aset akan meningkatkan aliran modal asing di Indonesia hasil empiris hasil empiris AECM atau currency mismatch berdampak terhadap pergerakan sudden stop aliran modal baik pada model baseline dekomposisi serta model sektoral dampak AECM terhadap sudden stop pada aliran modal FDI ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aguiar dan Gopinat pada 2005 dimana saat terjadinya sudden stop investor akan perusahaan pada saat terjadinya krisis dibandingkan pada fase terangkil hasil sektor publik dan sektor swasta menunjukkan hasil yang kontradiktif hal ini terjadi karena kebijakan kontrasifikal yang dilakukan oleh pengambil kebijakan namun demikian kebijakan kontrasifikal ini bukan dari peningkatan ekspor namun lebih kepada penarikan pinjaman kepada lembaga keuangan internasional maupun kerjasama memiliki dampak AECM terhadap sudden stop aliran modal asing pada portfolio sektor publik tidak signifikan hal ini diduga karena faktor global yang lebih dominan mempengaruhi pergerakan aliran modal pada portfolio dibandingkan faktor domestik perkembangan portfolio sektor publik pun masih dalam tahap perkembangan yang awal atau early stages development intervensi pemerintah dan bank sentral cenderung dilakukan pada saat terjadinya sudden stop dampak AECM pada fase terangkil untuk model sektor publik mengkonfirmasi penelitian dari gold tendensi 2010 di mana pengambil kebijakan cenderung melakukan pembiayaan domestik dampak aliran modal pada model baseline dan aliran modal portfolio pada sektor swasta mengkonfirmasi hasil penelitian Reinhardt dan Reinhardt 2008 dan kami reinhardt dan FEC pada 2003 yang mengindikasikan adanya prosyclicality dari aliran modal asing pergerakan antara sektor swasta dan sektor publik dari dampak AECM terhadap sudden stop aliran modal asing cenderung bersifat counterbalance hasil transition region probabilities menunjukkan pemulihan atau recovery aliran modal asing di Indonesia yang cukup panjang pada periode setelah terjadinya krisis keuangan Asia 1998 hasil transition region probabilities juga menunjukkan bahwa setelah krisis keuangan Asia volatilitas pergerakan sudden stop aliran modal asing lebih sering terjadi dibandingkan pada saat sebelum krisis keuangan Asia menyebab menyebab lamanya pemulihan aliran modal asing di Indonesia tersebut juga adanya ketidakpastian ekonomi politik bisnis di Indonesia serta adanya ketidakpercayaan investor sehingga menyebabkan hilangnya akses pasar kredit internasional durasi aliran modal portfolio cenderung lebih pendek hal ini terjadi karena komponen dan komposisi jenis dan perkembangan aliran modal itu sendiri aliran modal dalam bentuk portfolio di Indonesia sendiri baik pasar obligasi maupun pasar modal relatif kurang berkembang dan tersegmentasi dibandingkan dengan aliran modal dalam bentuk FDI hasil durasi dan transisi probabilitas menyebabkan bahwa aliran modal dalam bentuk aslinya cenderung tinggi untuk mengasal dari Indonesia dibandingkan dengan aliran yang masuk ke dalam perbankan cenderung lebih volatile bila dibandingkan dengan aliran modal dalam bentuk FDI maupun portfolio aliran modal software swasta cenderung lebih rentan terkena sudden stop dibandingkan dengan sektor publik hal ini mengkonfirmasi penemuan dari kuruk et al tahun 2016 dan c et al pada tahun 2018 hasil empiris indikasi sudden stop di Indonesia menunjukkan adanya periode pada tahun 1993 1995 1997 1997 1998 tahun 2000 dan 2001 2008 dan 2009 2011 2013 2015 dan 2018 hasil empiris juga mengindikasikan adanya false alarm sudden stop yang terjadi pada tahun 2004 dan 2005 yang disebabkan oleh pembayar tempoh yang tinggi IMF lebih awal dari tanggal jatuh tempoh dan penurunan tajam pada FDI dikarenakan pada periode 2005 terdapat peningkatan FDI secara signifikan sebagai aktibat dari akuisisi perusahaan rokok tahun 2012 terjadi pengendapan kredit ekspor di sektor perbankan luar negeri sehingga seolah-olah terjadi sudden stop tahun 2016 terjadi program tax amnesty dimana aliran modal masuk secara tajam namun juga diikuti penurunan aliran modal keluar secara tajam sehingga secara capital flow tidak mengindikasikan terjadinya sudden stop tahun 2017 dipenghitung bus dan warnok 2012 untuk menghilangkan efek seasonality dan pada tahun 2016 diikuti penurunan aliran modal keluar secara tajam namun demikian pada tahun 2017 tidak terdapat indikasi terjadinya sudden stop aliran modal asli hasil perbandingan tajam di Indonesia dengan menggunakan estimasi marcos switching dan metode penggunaan hasil estimasi karena hasil tersebut cenderung hampir identif ketidakmiripan terjadi pada periode 93 ke-2 hingga 93 ke-3 dan 2001 hingga 2001 ke-4 perbedaan hasil ini terjadi karena metode marcos switching tidak menemukan penurunan yang tajam pada aliran modal total secara statistik untuk komponen total gross capital info namun demikian marcos switching juga menemukan adanya sudden stop pada tahun indikasi sudden stop pada tahun 1993 sampai 1995 hasil estimasi dari model logistik menunjukkan adanya terjadinya sudden stop gross capital inflow di Indonesia dipengaruhi baik oleh faktor domestik maupun faktor global hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad dan Zlatih tahun 2013 dan Rennar et al tahun 2014 dan Rennar et al terhadap terjadinya sudden stop di Indonesia adalah currency mismatch keseimbangan raca transaksi berjalan dan kredit Indonesia hal ini mengkonfirmasi penemuan yang telah dilakukan dengan menggunakan metode mark of switching bahwa variable currency mismatch berpengaruh secara signifikan terhadap likelihood kondisi sudden stop peliraan modal asing di Indonesia determinan dari faktor global yang mempengaruhi secara signifikan terhadap terjadinya sudden stop gross capital inflow adalah tingkat spread suku bunga dan indeks volatilitas hasil kesimpulan menunjukkan adanya pola pergeseran pergerakan volatilitas aliran modal di Indonesia dan kondisi mismatch di Indonesia berdasarkan hasil estimasi yang dilakukan dengan mark switching maka dapat diketahui bahwa IECM mempunyai dampak yang signifikan terhadap terjadinya likelihood sudden stop di Indonesia pada semua model pengujian aliran model portfolio ditemukan kurangnya bukti bahwa IECM dapat mempengaruhi terjadinya sudden stop aliran modal hasil estimasi mark of switching pada sektor publik menunjukkan bahwa aliran modal di sektor publik cenderung bersifat counter cyclical hasil estimasi dengan menggunakan metode mark of switching juga menunjukkan bahwa antara sektor swasta dan publik terjadi pergerakan yang bersifat counterbalance dari dampak IECM terhadap sudden stop hasil dengan metodologi memvalidasi informasi yang telah didapatkan dari metode mark of switching dan menunjukkan adanya variable ekonomi domestik yang punya pengaruh yang sama pentingnya dengan ekonomi global berdasarkan hal tersebut maka disusun saran dan rekomendasi kebijakan yang pertama pemerintah dan bangsa yang terlalu mendorong kebijakan makrokrudensial untuk menjaga tingkat aliran modal keluar melakukan penguatan peran kelembagaan mengembangkan sistem keuangan domestik dan mendorong kedalaman sektor keuangan dan finansial inklusional pemerintah dan bank sentral juga perlu secara kirmat untuk melakukan pemantauan dan jaganan tingkat nilai tukar spread hubungan domestik dan global dengan memperhatikan tidak hanya perkembangan domestik namun juga perkembangan eksternal dengan memperhatikan bahwa currency mismatch berpengaruh secara signifikan terhadap probabilitas terjadinya sudden stop maka diperlukan peningkatan pendapatan dalam luta asing khususnya penguatan sisi ekspor melalui sinergi kebijakan fiskal moneter maupun sektoril serta menarik aliran modal jangka panjang khususnya melalui penanaman modal asing langsung yang berorientasi ekspor demikian lingkasan disertasi yang saya sampaikan terima kasih calon dokter saudari desita prawawati acara sidang ini kami lanjutkan dengan pertanyaan atau sanggahan daripada penguji saya persilakan penguji pertama Bapak Sugihar Sosafuan PHD selaku Ketua Penguji menyampaikan pertanyaan atau sanggahnya silakan terima kasih Bapak Ketua sidang selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi balkan walaikumsalam pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Promo Penda Saudara Desita akhirnya sampailah kepada tahap yang terakhir ini dapat dibilang nanti kalau semua kita lanjut atas capaiannya pertama-tama saya ingin memberikan apresiasi atas penulisan disertasi ini ada beberapa hal yang saya sampaikan penelitian penelitian ini penelitian ini terhadap terhadap terjadinya sudden stop aliran modal asing di Indonesia untuk periode tahun 1990 jadi penelitian ini menemukan bukti empiris di mana currency mismatch mempunyai dampak signifikan terhadap sudden stop aliran modal asing di Indonesia penelitian ini menemukan bukti empiris di mana currency mismatch mempunyai dampak signifikan terjadinya sudden stop aliran modal asing di Indonesia pertanyaan saya mengapa tidak capital inflow karena temuan-temuan lain atau beberapa penelitian-penelitian lain yang paling berbahaya artinya mempunyai efek yang destruktif tinggi adalah capital inflow sementara di dalam penelitian ini terpengaruh pada pembayaran itu itu pertama kemudian penelitian ini juga menemukan dimana aliran aliran modal asing di sektor publik cenderung bersifat counterbalance itu pada slide 10 dengan aliran modal sektor swasta dan mengindikasikan bahwa kebijakan pengambil kebijakan cenderung bersifat counter cyclical terhadap pergerakan currency mismatch dan sudden stop aliran modal asing di Indonesia karena di sini apa namanya di ujian terbuka mungkin perlu juga dijelaskan bahasa lebih mudahnya itu seperti apa tadi kebijakan counterbalance kemudian counter cyclical itu saya kira itu mungkin perlu ya pembukaan untuk melihat untuk supaya bisa dibahami di audien yang lebih luas kemudian berikutnya adalah selama terjadinya Asian financial crisis dan pasca pemberlakuan kebijakan quantitative easing terjadi penurunan index currency mismatch dapatkan disebutkan secara spesifik kebijakan quantitative easing yang mana di Indonesia itu atau ini gimana saya apa yang saya pahami adalah AFC Asian financial crisis ini pasti di Indonesia atau bagaimana ini mengapa terjadi penurunan mengapa terjadi penurunan itu saya tidak menemukan di dalam disertasinya terus di studi ini juga menemukan bahwa ekspektasi durasi rata-rata nilai transmisi kemungkinan probability probabilitas terhadap terjadinya sudden stop alir modal di Indonesia cenderung singkat dan berarti probability terjadinya stop itu cenderung kecil sementara di penelitian lain misalkan baru-baru ini ada di program S3 juga misalkan lihat di penelitian saudara Agus Salim itu terjadinya kapital shock terjadinya sudden stop di Indonesia tergolong jarang dibandingkan dengan dengan negara-negara berkembang yang lain namun kalau terjadi durasinya cukup lama hasil ini berbeda dengan studi tersebut sepertinya atau bagaimana Anda memberikan penjelasan kedua perbedaan yang hasil ini kemudian di bagian saran saya melihat di bagian saran studi ini menyarankan bahwa pemerintah menciptakan berbagai strategi alternatif pengelolaan dan manajemen utang dengan mengurangi porsi pembiayaan berasal dari luar negeri terutama pertanyaan terutama adalah sektor swasta pertanyaan saya mengapa mengurangi porsi mengurangi porsi kenapa tidak menciptakan sistem sehingga mengurangi terjadinya currency mismatch sehingga sehingga accident stop bisa dikurangi kemudian di ke-6 di ke-6 di ke-6 saran stop pada halaman 12 itu mempengaruhi modal brutto merefleksikan bahwa tingkat pembayaran nasional halaman 3 dan currency mismatch dampak perubahan nilai tukar pada aset income dan future income mengapa studi ini menyarankan bahwa pemerintah bank sentra melakukan pendapatan studi ini menyatakan bahwa pemerintah dan bank sentra melakukan peningkatan pendapatan dalam valuta asing khususnya dalam melalui penguatan ekspor melalui sinergi fiskal itu ada di halaman 4 pertanyaannya apakah Anda melakukan studi terhadap faktor-faktornya menyebabkan currency mismatch kalau tidak mengapa Anda memberikan rekomendasi seperti di halaman 12 halaman 44 atau 38 dalam itu sementara yang bisa saya sampaikan saya kembalikan kepada ketua sidang silakan saudara provvedah untuk merespons yang terhormat Bapak Sugihar Sosakuan PhD perkenankan saya untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan pertanyaan pertama mengenai penelitian melihat currency mismatch terhadap sudden stop terbukti secara empiris mengapa tidak menggunakan capital inflow dalam penelitian karena dalam penelitian lain variable capital inflow berpengaruh signifikan mungkin maksud Pak Sugih lebih kepada search mungkin ya pada penelitian ini variable yang di-highlight adalah currency mismatch currency mismatch karena perkembangan dari periode tahun 90 hingga tahun 2018 menunjukkan bahwa currency mismatch di Indonesia cukup relatif cukup tinggi penelitian kuruk et al tahun 2016 juga penelitian Shui et al pada tahun 2018 mengindikasikan bahwa currency mismatch di Indonesia telah berada dalam risiko yang moderat hasil hasil ini juga sudah dikonfirmasi oleh penelitian dari FNKTES dan HMAT pada tahun 2020 yang menunjukkan bahwa original sin di Indonesia itu cukup tinggi yang berarti adanya indikasi currency mismatch adanya indikasi currency mismatch sudden stop aliran modal asing cukup tinggi lalu untuk menggunakan variable search sendiri dikonfirmasi melalui metode login dalam penelitian ini juga pada pergerakan volatilitas aliran modal sudah diperlihatkan bahwa memang ada indikasi search terhadap pergerakan sudden stop aliran modal asing itu mengapa pada metode logit search aliran modal asing digunakan sebagai variable lain selain currency mismatch dan hasil penelitian dari metode logit juga menunjukkan bahwa variable search itu merupakan variable yang signifikan setelah volatility index bila dibandingkan dengan currency mismatch tapi yang di-highlight pada penelitian ini adalah currency mismatch karena pertama penelitian ini cenderung melihat faktor domestik dibandingkan faktor global karena adanya perkembangan perekonomian sejak tahun 90 sampai dengan 2018 kemudian pertanyaan kedua mengenai aliran modal asing sektor publik cenderung bersifat counterbalance dan mengindikasikan pemerintah cenderung bersifat counter cyclical ini lebih kali ini kali ini kan pada saat aliran modal asing sektor publik aliran modal asing sektor publik di Indonesia ini dampak AECM antara dampak AECM pada aliran modal sektor publik berdampak berkorelasi negatif sedangkan dampak AECM pada aliran modal sektor swasta berdampak positif aliran modal asing pada sektor swasta yang berdampak positif mengindikasikan bahwa ketika AECM meningkat atau net foreign currency aset meningkat maka aliran modal asing juga akan masuk cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan pada saat fase tranquil sedangkan pada saat fase sudden stop ketika terjadi peningkatan currency mismatch atau indeks currency mismatch itu menurun atau terjadi net liability atau kewajibannya lebih besar daripada asetnya maka aliran modal asing akan cenderung keluar hal ini terjadi karena menurut penelitian Renhat dan Renhat serta Kaminski Renhat dan V pada tahun 2003 aliran modal itu bersifat prosyktikal jadi dalam arti ketika kondisinya baik maka aliran modalnya juga akan baik tapi ketika terjadi kelemahan ekonomi makroekonomi fundamental maka akan terjadi aliran modal keluar juga kemudian antara aliran modal asing sektor publik dan sektor swasta bersifat counterbalance hal ini terjadi jika aliran modal asing swasta yang disebabkan oleh currency mismatch meningkat maka pemerintah akan cenderung menarik pinjaman ke menarik pinjaman ke lembaga-lembaga pinjaman internasional seperti Bank Dunia IMF ataupun semacamnya dan hal itu sudah dikonfirmasi oleh penelitian dari Galindo dan Paniza pada tahun 2019 pada saat Asian Financial Crisis dan Quantitative Easing terjadi penurunan currency mismatch mengapa terjadi penurunan currency mismatch pada Pada Asian Financial Crisis terjadinya currency mismatch ini lebih disebabkan oleh faktor domestik dibandingkan dengan faktor asing peningkatan faktor domestik ini dikarenakan adanya kelemahan yang signifikan pada sektor keuangan Indonesia dimana pada saat itu diregulasi keuangan yang dilakukan terjadi pada era financial repression sehingga walaupun Indonesia memiliki sistem keuangan yang cukup liberal namun sektor keuangannya cenderung lemah aliran modal asing tersebut masuk ke Indonesia digunakan di sektor keuangan Indonesia untuk membiayai sektor perbankan dan untuk membiayai sektor swasta dan sektor pemerintah banyak terjadi unhaired foreign currency debt sebagai akibat peningkatan kegagalan bisnis dan di sektor keuangan sendiri juga terjadi pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan adanya peningkatan adanya peningkatan financial adanya peningkatan unhaired foreign currency debt di Indonesia tapi kemudian karena adanya depreciasi nilai tukar utang luar negeri swasta tersebut mengalami peningkatan sementara itu pada saat kuantitatif ising penurunan AECM terjadi karena adanya penarikan obligasi internasional yang cukup tinggi setelah tahun 2013 kemudian kemudian pertanyaan ketiga mengenai pertanyaan keempat mengenai durasi rata-rata mengenai nilai transmisi sebenarnya penelitian ini mengkonfirmasi penelitian dari Pak Agus Salim sebenarnya durasinya memang cenderung singkat tapi hasilnya durasinya memang cenderung singkat probabilitinya cenderung singkat durasinya probability terjadinya sudden stop cenderung kecil tapi durasinya lama jadi penelitian ini dibagi dua antara sebelum krisis keuangan dengan sesudah krisis keuangan Asia tahun 1997 pada sebelum krisis keuangan Asia 1997 probability sudden stop itu memang cenderung kecil sehingga pendek jarang terjadinya tapi setelah krisis keuangan global 2008 durasinya lebih pendek dibandingkan dengan durasi pada saat krisis keuangan 1997 jadi penelitian ini sebenarnya mengkonfirmasi hasil penelitiannya Mas Agus yang menunjukkan bahwa probability sudden stop memang cenderung kecil durasinya memang panjang tapi ini hanya terjadi pada saat periode 97 98 sementara setelah krisis keuangan global pemerintah cenderung bisa menarik pinjaman dari luar sehingga durasi sudden stop cenderung relatif lebih pendek untuk mengurangi porsi pertanyaan kelima untuk mengurangi porsi pembiaran luar negeri terutama swasta kenapa mengurangi porsi bukan yang menciptakan sistem karena hasil dari penelitian mengindikasikan bahwa currency mismatch itu cukup tinggi setelah terjadinya kebijakan quantitative easing setelah tahun 2013 dimana adanya likuiditas global yang meningkat sektor swasta non-bank bisa menarik pinjaman obligasi internasional untuk itu maka langkah penyelesaian yang harus yang lebih cepat untuk dilakukan adalah mengurangi porsi pembiayaan luar negeri dengan meningkatkan financial inclusion atau mendorong pembiayaan dari sisi domestik dibandingkan dengan dibandingkan dengan menciptakan suatu sistem yang baru gitu keenam sudden stop mempengaruhi modal mengapa rekomendasi menyarankan untuk meningkatkan ekspor melalui sinergisitas kebijakan sudden stop mempengaruhi modal bruto mengapa rekomendasi mengarahkan untuk meningkatkan karena hasil dari penelitian menunjukkan bahwa defisit meraca transaksi berjalan di penelitian ini berperan signifikan dalam meningkatkan kondisi 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 mismatch di Indonesia oleh karena itu kenapa untuk meningkatkan ekspor melalui oleh karena itu perbaikan defisit meraca transaksi berjalan memang merupakan faktor yang signifikan untuk mengurangi risiko kondisi mismatch oleh karena itu perbaikan ekspor dilakukan melalui sinergi kebijakan maupun dengan pengambilan FDI dengan melakukan penarikan aliran modal FDI berbasis ekspor demikian jawaban yang dapat saya berikan baik bagi kasih saja saya bersalahkan pertanyaannya keenam itu studi ini kan tidak menyebab tidak meneliti faktor-faktornya menyebabkan tarisi mismatch jadi kenapa bisa dapat menyimpulkan seperti itu tidak ajabkan baik ya karena keterputusan waktu saya lanjutkan ke penanyaan berikutnya silakan Budi ya ya terima kasih Pak Anang Rawi sebagai ketua sidang sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Pemupenda Visita atas pencampaian sampai hari ini saya tahu banget bagaimana perjuangan Anda saya juga hanya akan menanyakan dua pertanyaan yang cukup singkat karena ada beberapa pertanyaan yang sudah di cover oleh Pak Sugiyarso pertanyaan pertama ini terkait dengan hasil empiris Anda saya merefer ke slide 12 Anda memberikan hasil di kolom empat terakhir itu bicara membedakan antara jenis sektor itu swasta dengan publik dan kemudian memilah antara rezim satu dengan rezim dua cuman mungkin yang agak mengganggu di saya ketika Anda mencoba menginterpretasikan hasilnya berdasarkan kalimat yang Anda tulis dalam slide tersebut karena disini Anda menyatakan bahwa dampak ICM terhadap sudden stop asing pada sektor swasta menunjukkan hasil yang positif nah ketika Anda bicara hasil yang positif berarti kan risiko likelihood terjadinya sudden stop di swasta meningkat tapi itu kan hanya berlaku di rezim dua sementara di rezim satu dia tidak signifikan atau negatif efisien berarti kan kalau tidak signifikan berarti tidak pengaruh tidak ada pengaruh kemudian Anda membandingkan dengan sektor publik currency mismatch meningkat akan terjadi peningkatan aliran modal yang masuk ke sektor publik yang artinya nanti terjadi penurunan risiko terjadinya sudden stop ini Anda mereferp ke kalau saya mencoba mengkaitkan kalimat itu dengan tabel hasil empirisnya itu kan di rezim satu yang kovisinya negatif nah ini mungkin agak ketika kita bicara membandingkan ini kan kalau rezim dua dengan rezim satu kan karena dia berbeda rezim sehingga menurut saya itu tidak bisa dibandingkan justru yang menarik ketika Anda membandingkannya rezim dua dengan rezim dua dimana dua-duanya kan sebenarnya sama-sama meningkatkan resiko jadi swasta dan publik pun resiko sudden stopnya ada tapi memang dari segi dan signifikan di rezim dua tapi dari sisi koefisien itu di rezim duanya swasta secara magnitude itu dia berapa kali lipat kalau tidak salah lebih tinggi mungkin mungkin 30% jadi mungkin disini saya katakan mungkin konfirmasi apakah memang Anda ingin membandingkan rezim dua dengan rezim satu yang menurut saya itu tidak bisa karena itu berbeda rezim kalau misalnya memang membandingkan rezim dua dengan rezim dua mungkin ada penjelasan lebih lanjut katakan mengapa secara magnitude ini apakah itu berarti bahwa impact likelihood apa namanya pengaruh ke sudden stop di suasana itu lebih besar ketimbang di publik itu pertanyaan pertama mungkin itu semacam klarifikasi saja apakah seperti itu tanyaan kedua ini mungkin terkait dengan pendapat Anda ke depan dalam konteks metodologi Anda disini kan Anda membangun suatu behavioral atau pola dengan berdasarkan data historis dan semua variable yang digunakan adalah variable ekonomi sehingga akhirnya rekomendasi kebijakan Anda semua bersifat ekonomi makro level makro nah berkaca artinya secara konsep model Anda kan hanya mempertimbangkan faktor ekonomi nah kalau kita lihat ke depan pertanyaan yang mungkin muncul dari apakah dengan rekomendasi Anda ini akan tetap berlaku ketika kita bicara bahwa individual even sejak sekarang ini kita bicara tentang bahwa ternyata faktor non-ekonomi bisa men-trigger yang namanya resesi ekonomi juga dan nanti akan berpengaruh pada faktor makro kita lihat ya dengan kasus covid yang mulai dari tahun lalu ini ke depannya akan akan bisa mempengaruhi kondisi perekonomian nah artinya disini apakah rekomendasi kebijakan yang Anda coba usulkan itu masih bisa valid ke depannya ketika kita bicara bahwa perekonomian itu tidak lagi pure dipengaruhi oleh faktor makro ekonomi tapi ternyata dengan kejadian-kejadian yang sekarang jangan-jangan faktor non-ekonomi malah lebih besar dalam men-trigger namanya krisis yang nantinya berdampak pada kondisi makro terutama di Indonesia nah kalau yang kedua itu saya sebenarnya lebih ke arah pendapat karena saya tahu bahwa ini kan sebenarnya given model Anda seperti ini apa namanya inilah apa yang saya bisa Anda bisa rekomendasikan sebagai suatu kebijakan mungkin dua poin itu saja Pak Nalui dan mungkin jawabannya dibuat singkat saja supaya tidak kalau bertele-tele terima kasih silakan Saudari Bramu Venda tolong jawab to the point biar hebat waktu silakan untuk pertanyaan pertama dari Budi ya sebenarnya ya memang membandingkan antara rezim 2 dengan rezim 2 namun kan ada beberapa kali rezim 1 juga menunjukkan signifikansi dari hasil AECM sendiri gitu apakah dampak AECM ke swasta di rezim 2 berlangsung di rezim 2 tapi di rezim 1 tidak signifikan ini sebenarnya membandingkan antara rezim 2 dengan rezim 2 dan memang aliran model swasta itu cenderung lebih gampang terkena sudden stop dibandingkan dengan aliran modal publik karena aliran modal swasta karena swasta itu tidak mempunyai kalau aliran modal publik kan dia aliran modal sektor publik kan bisa meminjam ke lembaga-lembaga pinjaman tapi kalau sektor swasta ketika terjadinya AECM terjadinya sudden stop memang tidak bisa kemungkinan kehilangan akses ke pasar kredit internasionalnya lebih besar gitu sehingga memang di sektor swasta cenderung lebih rentan untuk terkena sudden stop selain itu peningkatan utang sektor swasta dari sejak tahun 2000 sampai tahun 2018 itu cenderung signifikan dibandingkan dengan aliran modal sektor publik kalau publik kan sudah mengandalkan pembiayaan obligasi domestik untuk membiayai defisit anggaran sedangkan untuk sektor swasta cenderung lebih gampang dan lebih mudah untuk mendapatkan aliran modal di luar negeri dibandingkan di domestik sendiri yang kedua mengenai pendapat apakah variabel non-ekonomi dapat berpengaruh di masa yang akan datang faktor non-ekonomi bisa berpengaruh ke perkembangan sudden stop aliran modal asing tapi struktural reform kan tetap diperlukan dalam masa COVID-19 ini karena itu kan merupakan kejadian yang ekstraordinari dan tidak pernah terduga sebelumnya memang dalam mengantisipasi variabel non-ekonomi ini berbeda tapi itu sebabnya pembenahan kelembagaan peningkatan devisa dan penguatan ekspor sendiri tetap diperlukan karena bagaimanapun yang meningkatkan currency mismatch itu kan ada tiga yaitu penurunan dari aset peningkatan dari kewajiban dan keterbatasan ekspor sehingga pembenahan peningkatan devisa dan penguatan ekspor itu tetap diperlukan di dalam penelitian ini jadi penelitian ini masih relevan di saran dan rekomendasi kebijakannya masih cenderung relevan walaupun faktor non-ekonomi juga mempengaruhi sadensal kaliran modal asing di Indonesia demikian jawabannya terima kasih dari Promo Veda Bu Dia kelihatannya sudah puas atau belum puas cukup Pak cukup Pak nanti saya kasih catatan secara tertulis saja baik ya kalau begitu saya persilakan penguji berikutnya Bapak Febrio Kacaribu PhD untuk mengajukan pertanyaan silakan Pak Thank you Prof ini singkat saja terima kasih untuk kesempatannya Prof dan Desita ini pertanyaannya singkat nanti silakan dibahas secara cepat dan langsung gitu ya yang pertama Anda tadi mengatakan bahwa sektor publik ini bersifat counter cyclical dalam konteks capital mobility ini bukan hal yang baru perilaku pasar jelas demikian ketika terjadi shock terhadap pasar keuangan baik domestik maupun global pelaku pasar pasti cenderung beralih ke instrumen sovereign karena memang naturalnya sebagai risk free asset secara domestik nah dalam konteks ini Ude Sita di bagian mana letaknya novelty dari hasil penelitian Anda kenapa Anda bilang bahwa ini adalah salah satu hasil dari penelitian Anda ini bukan suatu hal yang baru bahwa counter cyclicality dari sektor publik di dalam capital flow itu sesuatu hal yang lumrah nah tolong dijelaskan persisnya di mana novelty-nya kajian Anda ini lalu yang kedua sudden stop karena namanya sudden ya terjadinya tiba-tiba gitu ya itu tiba-tiba juga karena dilihat biasanya ini adalah hasil dari suatu periode yang relatif panjang dari periode net capital inflow ke suatu negara dalam konteks ini biasanya kita bicara emerging economy seperti Indonesia nah di sisi lain recovery setelah suatu sudden stop itu biasanya terjadi secara perlahan jadi ada asimetri di sana nah dalam konteks ini Indonesia itu biasanya recovery-nya cenderung lebih lambat dibandingkan emerging economy lain setelah suatu sudden stop nah ini bagaimana perbandingan hasil penelitian Anda dalam konteks perbandingan Indonesia dengan emerging economy lainnya ini ini bisa dijelaskan paling tidak dalam tiga hal satu frekuensi dari sudden stop Indonesia versus beberapa emerging economies dan kenapa berbeda tadi ada beberapa determinan yang harusnya Anda bisa angkat lalu yang kedua panjang periode sebelum terjadinya sudden stop itu berbeda tidak antar negara dan kenapa faktor-faktor apa yang menyebabkan itu berbeda panjangnya lalu yang ketiga ketika terjadi recovery setelah sudden stop itu secepat apa suatu negara itu recover Indonesia versus best practices atau rata-rata emerging economies kasusnya seperti apa itu tolong dielaborasi demikian Prof terima kasih Prof ya terima kasih silakan saudari DSI menghormat respons secara concise silakan yang terhormat Bapak Febrio Kacaribu perkenankan saya untuk menjawab pertanyaan yang Bapak berikan sektor publik bersifat kontersiklikal bukan hal yang baru di bagian mana noveltinya hasil penelitian dari yang dilakukan oleh Kaminski Reinhardt dan Fe serta Reinhardt dan Reinhardt 2008 menunjukkan bahwa sudden stop aliran modal asing itu bersifat pro-cyclical terhadap bersifat pro-cyclical terhadap kebijakan fiskal dan kebijakan moneter kemudian memang ketika terjadi hal yang tidak terlalu ketika terjadi hal yang tidak diinginkan sektor swasta dengan mudah membeli sovereign asset karena cenderung risknya lebih rendah namun demikian di sektor publik sendiri pada penelitian ini menemukan bahwa portfolio sektor publik itu tidak berdampak signifikan jadi kecenderungannya adalah ketika aliran modal itu bersifat portfolio lebih cenderung bersifat pro-cyclical dibandingkan dengan aliran modal dalam bentuk investasi lainnya pemerintah bisa melakukan kebijakan counter-cyclical terhadap sudden stop aliran modal asing toolsnya adalah aliran modal dalam bentuk lainnya yang berupa penarikan pinjaman ke IMF ataupun lembaga-lembaga donor lainnya sementara untuk software foreign itu kan lebih portfolio jadi kalau dari penemuan saya aliran modal portfolio itu bersifat pro-cyclical atau lebih dipengaruhi oleh faktor global dibandingkan dengan AEKM sendiri gitu kemudian yang kedua mengenai frekuensi sudden stop kenapa berbeda antara panjang periode dan faktor-faktornya frekuensi sudden stop kenapa berbeda frekuensi antara Indonesia dengan emerging market ekonomi lain gitu di di Indonesia memang frekuensi sudden stopnya relatif lebih durasinya lebih recovery-nya agak lebih lama tapi kecenderungan terjadinya sudden stop itu relatif kecil bila dibandingkan dengan emerging market ekonomi lainnya gitu sementara di emerging market lainnya frekuensi sudden stop itu cenderung lebih lebih lama gitu untuk bagaimana panjang periode antara sudden stop di Indonesia dengan di negara lain panjang periode antara sudden stop di negara antara panjang periode sudden stop dengan di Indonesia dengan di negara emerging market ekonomi lainnya recovery-nya memang cenderung lebih agak sedikit lama dibandingkan dengan negara-negara lain gitu tapi pemerintah sendiri pengambil kebijakan sendiri akan cenderung melakukan intervensi gitu untuk secepat apa recovery untuk secepat apa recovery dari sudden stop aliran modal asing dibandingkan dengan negara emerging market ekonomi kecenderungannya kecenderungannya recovery di Indonesia kecenderungannya recovery di Indonesia cenderung lebih cenderung lebih agak lama dibandingkan dengan negara-negara lain negara emerging market lain demikian jawaban yang dapat saya berikan lanjutkan dengan penguji berikutnya Bapak Zafri Husoro PhD untuk memanjukan pertanyaan silakan terima kasih Bapak Ketua Sidang atas kesempatannya Desita terima kasih presentasinya pertanyaan saya sebenarnya mirip dengan Pak Bebrile tadi yaitu mengenai kekhasan Indonesia yang menurut saya perlu diangkat dari penelitian ini jadi ini komentar dulu yang pertama penelitian ini sudah cukup banyak dilakukan dan hasilnya juga sudah cukup konsisten kemudian juga ditunjukkan dari hasil simpulan yang disampaikan bahwa penelitian ini sebagian besar temuannya konsisten dengan temuan penelitian penelitian sebelumnya jadi saran saya adalah untuk mengangkat kekhasan Indonesia atau karakteristik khusus di Indonesia yang tidak ditemukan di negara-negara yang lain dalam penelitian kemudian yang yang kedua kalau yang pertama tadi sekedar komentar saja untuk menekankan pentingnya mengangkat kekhasan Indonesia kemudian yang kedua adalah mengenai volatility feedback jadi beberapa penelitian-penelitian terkini yang berkaitan dengan volatilitas aliran modal asing terutama di emerging market itu juga sudah menemukan adanya indikasi volatility feedback jadi adanya currency mismatch itu menyebabkan volatilitas aliran modal asing itu meningkat kemudian dari peningkatan volatilitas itu kembali lagi ke peningkatan currency mismatch jadi akan meningkatkan risiko yang bersifat amplifikasi nah untuk amplifikasi risiko yang 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 diakibatkan oleh volatilitas feedback ini saya ingin mendapatkan komentar atau pendapat dari Desita terutama dari hasil penelitian ini berkenaan dengan hal tersebut terima kasih Bapak Ketua Sidang saya kembali berikan Bapak yang terhormat Pak Zafri Husodo perkenankan saya untuk menyebabkan Bapak berikan baik Pak untuk sarannya akan saya akomodasi untuk mengangkat kekasan Indonesia yang kedua volatilitas feedback currency mismatch menyebabkan volatilitas aliran modal asing dan kembali lagi ke currency mismatch sendiri bagaimana terkait amplifikasi risk memang karena aliran modal asing sendiri untuk sektor swasta terutama sektor korporat non-bank pada tahun pada periode setelah krisis keuangan global ini memang cenderung bersifat cenderung meningkat dan memang tidak bisa dipungkiri bahwa aliran modal tersebut bersifat prosyklikal sehingga ketika kondisinya baik maka aliran modal akan meningkat ketika kondisinya buruk maka aliran modal akan cepat keluar gitu dan memang dengan kondisi sektor swasta yang saat ini memang cenderung lebih mudah dan cenderung lebih murah untuk mendapatkan pinjaman dari luar negeri dibandingkan dengan pinjaman di domestik swasta akan ketika terjadi pelimpahan global likuiditas maka swasta juga akan cenderung untuk meningkatkan obligasi internasionalnya gitu ya tentu saja ketika swasta menarik pinjaman internasional dalam bentuk obligasi akan meningkatkan currency mismatch di Indonesia sehingga memang ada amplifikasi risiko atau volatility feedback dari currency mismatch terhadap volatility feedback dari aliran modal asing terhadap currency mismatch dan currency mismatch sendiri terhadap aliran modal asing itu memang terjadi karena currency mismatch itu kan komponennya tiga antara aset kewajiban dan ekspor gitu sehingga mau tidak mau kalau memang mau mengurangi risiko kardisi mismatch dari itu mengurangi utang eksternal atau meningkatkan ekspor tapi kan untuk meningkatkan ekspor kan tidak mudah gitu karena memang perlu reindustrialisasi juga di Indonesia untuk dapat meningkatkan ekspor itu itu aja Pak demikian jawaban yang saya yang dapat saya berikan baik bagaimana dengan Pak Jafri sudah cukup terima kasih baik baik kami persilahkan penguji berikutnya Pak Dr. Eddie Priyo Pambudi silakan yang saya hormati Ketua Sidang promotor dan para co-promotor Ketua Penguji dan para penguji para undangan maupun Promo Venda terima kasih atas kesempatannya dan saya ucapkan selamat juga kepada Promo Venda Saudara Desita yang hari ini telah sampai pada tarap akhir ujian Saudara ada dua hal untuk Saudara yang pertama hal pertama adalah untuk penyempuraan disertasi yang Saudara bertahankan yaitu struktur penulisan kalimat saudara dalam disertasi itu menunjukkan kaidah baku yaitu SPOK dan juga meminamalisir adanya duplikasi kata saya ambil contoh pada bab 6 di halaman 166 kalimat terakhir paragraf pertama tertulis temuan ini sejalan dengan temuan yang ditemukan oleh dan seterusnya jadi saya kira banyak yang mungkin Anda cermati lagi di bagian dalam juga ada beberapa yang ketemu demikian lalu yang kedua ini pertanyaan untuk Saudara tadi yang pertama sih relevan dengan yang disampaikan oleh Budiyah apakah hasil penelitian Saudara dengan melihat kondisi saat ini masih relevan karena kalau kita lihat currency mismatch yang Anda ukur di sini sementara sekarang sudah tidak lagi ada windfall profit dari commodity primer sejak kuartal 3 2011 juga adanya penerbitan obligasi pemerintah yang cukup intent untuk pembiayaan infrastruktur dan juga adanya defisit fiskal yang juga semakin meningkat nah pertanyaan kedua yang tolong dijawab dengan jelas dan sederhana pada bab 4 angka 5 halaman 167 Saudara menyimpulkan bahwa pengujian aliran modal portfolio ditemukan kurangnya bukti bahwa AECM metode yang Anda gunakan dapat mempengaruhi terjadinya sudden stop aliran modal di Indonesia karena lebih dipengaruhi oleh faktor risiko global sehingga dalam rekomendasi Saudara pada halaman 171 dinyatakan bahwa pemerintah dan Bank Indonesia perlu membatasi pembiayaan karena kondefisit dari aliran modal portfolio masalahnya sejak kuartal 2 2011 portfolio sudah lebih besar dari investasi langsung dan investasi lainnya apakah pendekatan Saudara dalam penelitian ini dan rekomendasi akan masih relevan untuk membatasi aliran portfolio terima kasih Ketua Sida yang terhormat silakan Saudara Sida terhormat Bapak Edith Rio Pambudi perkenankan saya untuk menjawab pertanyaan yang Bapak berikan untuk penyempurnaan disertasi struktur menggunakan SPOK dan masih ada duplikasi saya akomodasi sarannya dan akan saya perbaiki yang Bapak 4 serah halaman 157 kurangnya bukti AECM dipengaruhi oleh faktor global apakah rekomendasi saat ini portfolio apakah rekomendasi tersebut masih relevan karena portfolio publik saat ini sudah lebih besar maaf Bapak sebelumnya itu sebenarnya adalah aliran modal portfolio sektor publik saja sementara untuk aliran modal portfolio sektor swasta memang pengaruhnya AECM itu berpengaruh signifikan terhadap terjadinya sudden stop aliran modal asing sehingga halaman 171 mengenai saran pembiayaan luar negeri yang dilakukan lebih mengurangi porsi domestik karena memang pemerintah bisa untuk menerbitkan obligasi domestik untuk membiayai defisit anggarannya dibandingkan luar negeri itu mengapa sarannya di sini adalah untuk membiayai mengurangi porsi aliran modal sektor portfolio tapi ini hanya dalam sektor publik ini yang saya kelupaan untuk menambahkan bahwa ini pengujian aliran modal portfolionya ini lebih ditujukan ke sektor publik begitu Bapak demikian anggapan yang dapat saya berikan bagaimana dokter eddy apakah terima kasih terima kasih baik kalau tidak ada lagi saya persilakan penguji berikutnya kopromotor kompromotor pertama dokter Teresa Aulia Valianti silahkan terima kasih Prof Narowi atas kesempatannya pertama sama dengan yang lain saya ucapkan Mbak Devita atas perjuangannya yang sudah berhasil melewati tahap ini kami sangat apresiasi apa yang kemajuan-kemajuan meskipun demikian tadi Saudara Promovenda telah mendengarkan masih banyak hal yang tetap perlu diperbaiki terutama tadi kalau di highlight itu pertama adalah masih banyaknya pertanyaan mengenai tadi novelty yang pertama ya kemudian yang kedua terkait dengan sebenarnya bagaimana kehasan dari sudden stop di Indonesia sendiri yang itu perlu diperjelas terus tadi permasalahan-permasalahan seperti durasi kemudian portfolio antara publik dan swasta apa namanya itu memang artinya masih banyak hal yang perlu kita perbaiki ya Mbak Desita nah terus kemudian yang kedua tadi dari Ibu Dia mengenai non-ekonomi mungkin itu bisa dijadikan ini saran ya keterbatasan penelitian jadi bahwa disini memang capupan utama adalah faktor-faktor ekonomi bahwa bagaimana pengaruh faktor non-ekonomi terhadap sudden stop itu memang tidak menjadi ruang lingkup dalam penelitian mungkin bisa menjadi penelitian yang akan datang terutama misalkan faktor kesehatan dan lain sebagainya itu sekarang bisa menjadi trigger dari capital flows bahwa misalkan case fatality rate itu bisa menjadi nah itu mungkin bagaimana langkah-langkah perbaikan ke depan itu apakah Mbak Desita sudah menyiapkan untuk memfollow up tadi masukan-masukan dari para penguji dan tadi mungkin Pak Sugi nampaknya sama dengan saya sendiri Pak jadi tadi terkait dengan kita sendiri tidak terlalu meng-highlight mengenai penyebab dari currency mismatch-nya itu sendiri jadi kan driver dari terjadinya sudden stop itu adalah currency mismatch tadi Pak Javi menyampaikan ada kosalitas antara currency mismatch dengan apa tuh namanya dengan terjadinya sudden stop ini sudden stop ditempelkan currency mismatch dan ada amplifikasi balik gitu nah itu mungkin bagaimana Mbak Desita menanggapi sebetulnya konsen saya juga sama apa sih sebenarnya penyebab basic dari currency mismatch itu gitu loh jadi walaupun kan disini currency mismatch terhadap sudden stop nah karena apa karena itu nanti kerekomendasi kebijakannya Mbak jadi pertanyaan saya adalah sebenarnya secara teori apa saja penyebab currency mismatch nah tadi Mbak Desita juga menyebutkan tekanannya itu di ekspor ya kemudian juga nah nanti rekomendasinya memang ke arah ekspor nah sebetulnya selain ekspor ada komponen lain dari balance of payment sendiri yang itu bisa menyebabkan currency mismatch nah itu kira-kira apa ya saya mengetahui dari Mbak Desita kira-kira di luar ekspor apa sih faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya currency mismatch itu sendiri jadi itu sebagai pertanyaan yang lainnya adalah sifatnya adalah masukkan dan kemudian saya setuju bahwa tadi masalah durasi ya Mbak itu perlu ditonjolkan seperti apa jadi gak sekedar dari Markov switching ini hanya dari pindah dari satu rejim ke rejim yang lain durasinya tapi apa sih morden durasi yang perlu kita perhatikan ya artinya durasi kemudian tadi disitu ada probabilistik nah faktor-faktor apa yang menyebabkan itu menurut saya penting untuk kita highlight ke depannya demikian Bapak Ketua Sidang jadi kebanyakan masukkan elaborasi dan kemudian tadi hanya satu pertanyaan saja yaitu secara filosofis apa sih penyebab dari currency mismatch itu baik silahkan yang terhormat Ibu Telisa Valianti perkenankan saya untuk menjawab pertanyaan yang Ibu berikan di BOP sendiri apa penyebab dari currency mismatch itu sebenarnya bisa dilihat dari pembayaran utang luar negeri baik swasta maupun pemerintah yang ada di capital dan financial account demikian jawaban yang dapat saya berikan di dalam current account apakah ada juga yang lain selain ekspor remit remitensi nah itu karena untuk beberapa negara lain seperti Filipina kan justru mereka yang paling tinggi itu remitensinya cuma untuk Indonesia memang masih sangat kecil remitensi tapi selama ini menjadi selalu positif kemudian ada juga primary income di situ secondary income itu juga ada jadi artinya itu mungkin tolong di note bahwa ada variable lain di luar ekspor sebetulnya jadi seperti primary income dan secondary income secondary income itu datangnya dari apa tuh namanya terkait dengan foreign direct investment return untuk foreign direct investment itu malah bisa menjadi outflow untuk balance of payment kita nah itu juga seringkali menjadi penyebab selain pembayaran hutang luar negeri kebocoran devisa kita juga salah satunya karena kita membayar dividen kepada FBI dan juga kepada return kepada portfolio itu juga yang seringkali menimbulkan mismatch sedangkan FBI itu tidak kebanyakan tidak menghasilkan ekspor jadi itu juga sering menjadi sumber dari currency mismatch itu teori basic DOP mungkin perlu dimasukkan ya Mbak Desika terima kasih baik untuk saran dan akomodasi saran dari dan masukan dari butia lisa akan saya akomodasi demikian jawaban yang dapat saya berikan terima kasih saya persilahkan penguji berikutnya co-promoter kedua Bapak IOP Habimanyu BSD untuk menyampaikan tanggapan atau pertanyaan silahkan BWB terima kasih Prof Narowi saya saya peringatan ya Prof ya ya bagus Sama seperti Bapak Ibu Penuji maupun Kopro pertama tadi saya mengucapkan selamat atas keberhasilan promovenda Desika mencapai tahap dan promosi harus diakui bahwa pencapaian ini membutuhkan dedikasi tinggi dari mental dan jazz money dan saya sangat apresiasi efornya Desika yang luar biasa dan extraordinari dan semua pertanyaan nampaknya sudah disampaikan oleh para penuji dan Kopro pertama jadi saya hanya ingin menyampaikan tanggapan saja tanggapan saya tidak sulit nih Desi ya yang pertama itu di halaman 67 itu di temuan nomor 8 itu ada others jadi khawatir saya sebaiknya others ini dielaborasi ya siapa tahu penting ya itu sebagai bagian daripada apa namanya temuan Desika di disertasi kalau dikatakan saja Desika halaman 67 itu kesimpulan nomor 8 baris keempat dari bawah lalu halaman 69 kali lagi ini tanggapan ya ini kan Desika memberikan saran dan rekomendasi kebijakan sebetulnya saya mau menyampaikan pertanyaan tapi barangkali tidak usah dijawab kalau seluruh saran dan rekomendasi ini sudah dilakukan oleh pemerintah apakah sudden stock itu bisa dihambat atau dihentikan atau permodifikasi dikekecil ini kan Desika mengasumsikan bahwa kita mampu melampaui krisis 1997 dan 2008 padahal ke depan itu padahal ke depan itu kayak hari ini aja hari ini kan krisisnya completely different completely different itu apa maaf ada disini completely different COVID-19 itu sama sekali beda dengan financial crisis asian financial crisis dan beda dengan lemon brother crisis di 2008 jadi kata-kata pemerintah sudah melaksana dan pemerintah sudah melaksana rekomendasi tapi krisis yang muncul beda tidak menjamin bahwa rekomendasi dan saran itu akan efektif jadi ada satu kata yang mungkin perlu ditambahkan itu kata basic di ekonomi itu setiris paribus kalau krisisnya sama seperti krisis asian financial crisis atau lemon brother crisis dengan saran dan rekomendasi apa namanya karena semis-mesh yang berdampak terhadap trading stock akan kita bisa atasi itu tanggapan saya memang banyak hal yang perlu dicermati ke depan seperti misalnya salah satu sarannya mendorong ekspor China itu kan kemarin-kemarin kayak vacuum cleaner ekspor seluruh sumber daya kita biasa buat habis batu bara biasa buat kenapa? karena dia emphasize-nya ke investasi tapi belakangan dia barangkali melihat kita ternyata konsumsi itu komponen terbesar dari growth jadi dia switch ke konsumsi dari investasi ke konsumsi dia juga kalau tidak salah dia juga switch ke konsumsi dia melihat potensi konsumsi dalam negerinya luar biasa besar ngapain saya investasi lebih baik saya jualan ke dalam negeri saya melihatnya demikian jadi artinya ini kata saya terispar itu saya cari-cari nggak ada nih jadi saya hanya tanggapan saja disita tolong dicatat ya asumsi-asumsi yang tidak boleh dilupakan oleh disita dalam menyampaikan kesimpulan saran dan komponenasi kebijakan terima kasih Prof ini bukan pertanyaan jadi nggak perlu dijawab terima kasih Prof terima kasih disita terima kasih Pak Yopi ya siapa tahu kalau saudari disita mau komentar tidak menjawab tapi mengomentari silahkan disita kalau ada komentar perkenankan saya untuk mengenai tanggapan yang telah saya memberikan untuk masukannya iya Bapak baik saya tambahkan asumsi saya terispar ribu saya mohon maaf saran dan masukan lain akan saya akomodasi dalam perbaikan defisi disertasi selanjutnya demikian tanggapan yang dapat saya berikan terima kasih waktu habis ujian telah selesai ujian telah berakhir izinkanlah kami mengadakan sidang tertutup untuk melakukan penirean dan sidang kami skors untuk beberapa saat tim penguji promosi doktor UI meninggalkan ruang sidang menuju ruang sidang tertutup secara online hadirin yang kami hormati kami mohon menunggu beberapa saat untuk mengikuti sidang selanjutnya dan mohon tidak meninggalkan ruang sidang promosi doktor ini karena tim penguji promosi doktor akan kembali pada ruang sidang online program studi S3 ilmu ekonomi didirikan pada 1993 berada di bawah naungan fakultas ekonomi dan bisnis universitas indonesia program studi S3 ilmu ekonomi memiliki visi menjadi pusat pembelajaran ilmu ekonomi cincang doktoral yang mereputasi baik di tingkat nasional dan di asean sehingga berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia dan masyarakat global program yang kami tawarkan adalah program S3 kuliah dan riset serta S3 by research tujuannya adalah program S3 ilmu ekonomi dapat berkontribusi dalam menghasilkan penelitian ilmiah bidang ekonomi yang berkualitas dengan landasan kerangka teoritis dan metode empiris yang tepat dan terkini dengan mempertimbangkan aspek inter-multi dan transdisiblik untuk mendukung pendidikan ilmu ekonomi yang berkualitas tinggi kontekstual dan sejalan dengan perkembangan ilmu ekonomi global kami melibatkan dosen-dosen berkualifikasi profesor dan doktor yang terbaik di bidang beberapa klaster penelitian yaitu game teori lanjutan kesimpangan umum dan pemodelan ekonomi dinamis ekonomi pembangunan dan analisis kuantitatis model ekonomi dan metode empiris untuk ekonomi makro model ekonomi dan metode empiris untuk ekonomi mikro metode eksperimen dan ekonomi perilaku dan mikroekonometrik alumni kami tersebar hampir di seluruh wilayah di Indonesia di berbagai kementerian atau lembaga beberapa pemerintah daerah maupun lembaga internasional mengingat hal itu secara langsung program studi S3 ilmu ekonomi mendukung program pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang umur program doktor dari Universitas Indonesia alhamdulillah ini sangat memukul pekerjaan yang dilaksanakan semua aktivitas yang dilaksanakan di musikal BPS dalam hal ini kita konsentrasinya adalah lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan baik dari jauh dekri maupun non-degri jadi kompetensi teman-teman yang alami doktoral UI di bidang ekonomi ini sangat mensupport pada saat kita merencanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang berrelasi dengan economical area kurikulum pendidikan akademik pada program S3 wajib mengimplementasikan pembelajaran berbasis riset pada setiap kegiatan pembelajarannya pendidikan program S3 ilmu ekonomi dapat ditemu dalam dua jalur yaitu jalur kuliah dan jalur riset program studi S3 ilmu ekonomi ditujung oleh lingkungan yang nyaman serta ditukung oleh tenaga pendidik dari kalangan profesor serta dokter yang berkompetensi dengan riset baik pada ranah nasional maupun internasional program S3 ilmu ekonomi mendorong mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan riset ilmiah dan berpartisipasi aktif pada konferensi nasional dan internasional dengan tutupan tersebut program S3 ilmu ekonomi menempa mahasiswanya untuk memiliki skill penulisan ilmiah yang baik memiliki metodologi penelitian yang kuat dapat melakukan pamparan ilmiah dengan efektif dan efisien serta dapat menjadi program solver atas masalah-masalah ekonomi terdiri ajaran mahasiswa yang bersekolah di program S3 ilmiah ekonomi dapat menghasilkan untuk penelitian pada jurnal reputasi internasional menjadi mahasiswa program dokter di KTV merupakan kebanggaan akademis yang luar biasa buat saya kami banyak dibekali kealian riset yang tentunya harus sejalan dengan perkembangan ilmu ekonomi dunia dan tentunya dituntut untuk berkontribusi dalam iseminasi karya ilmiah para profesor dan dosen yang kompeten dan berpengalaman membuat tutupan tersebut menjadi mudah dan kesempatan untuk berdiskusi dengan mereka terbuka luar sekabang pengelola program pun ramah dan tanggap dalam memberikan layanan akademik sarana dan pasar anak perkuliahan juga sangat memadai keberadaan pertandakan mahasiswa yang kompak serta atmosfer akademik yang kondisi dan kompetensi di lingkungan kaput telah memberikan motivasi dan kenyamanan tersendiri bagi saya seorang mahasiswa untuk senantiasa belajar berdiskusi berkonsultasi berkarya lewat penelitian serta berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman tersebut memiliki para pakar pakar pilih ekonomis tidak hanya di nasional tapi juga di kawasan sehingga kita bisa dapat informasi ilmu pencerahan tidak hanya tentang teori elemen ekonominya sendiri tapi juga bagaimana kejahatan itu bertransformasi menjadi sebuah kebijakan dan kendala-kendala dihadapi para peluang kebijakan ketika menerangkan teori itu dalam keseharian di hidup terima kasih buat teman-teman selamat menikmati dan enjoy oleh TNNB terima kasih Assalamualaikum hadirin yang kami hormati tim penguji promosi dokter Universitas Indonesia memasuki ruang sidang calon dokter sodari Desita Prabawati Ratna Ningrum silakan memasuki ruang sidang dan harap mengaktifkan kamera serta audio selamat menikmati calon dokter sodari Desita Prabawati Ratna Ningrum kami telah mempelajari disertasi yang saudari ajukan kami juga telah memperhatikan pembilaan saudari atas pertanyaan dan sanggahan dari pihak kami promotor yang diketuai oleh Prof. Manosotan PhD telah menyampaikan keterangan mengenai pengembangan kealian saudari dan program studi telah pula melaporkan hasil ujian proposal research ujian hasil research dan publikasi artikel ilmiah saudari berdasarkan semua itu tim penguji memutuskan untuk mengangkat saudari Desita Prabawati Ratna Ningrum menjadi doktor dalam program studi ilmu ekonomi dengan judisium memuaskan kami ucapan selamat kepada Dr. Desita Prabawati Ratna Ningrum atas gelar yang saudari peroleh selanjutnya saya persilahkan Prof. Anwar Rasutian PhD untuk menyampaikan sambutannya dokter Radisita mulai menit ini kamu sudah bisa dipanggil doktor mahasiswa saya doktor yang pertama adalah istrinya Ari Kijoro istrinya rektor tadi lulus saya bilang sama dia kamu sudah dipanggil doktor sama dengan Bapak Doktor Hamzah Has marah dia marah dia lama dia tidak mau bicara sama saya nah jadi saya kira tadi sudah jelas kalau Pak ketua hasilnya memuaskan nah ini disertuasi anda ini sangat panjang ya 173 halaman saya kira bagus jadi kalau disempurnakan diperbaiki saya bisa dibuat jadi publikasi jadi buku supaya mahasiswa dan masyarakat tahu apa yang anda kerjakan dan apa topik ini sangat penting ya sangat-sangat penting nah kemudian apa namanya itu terima kasih yang menjadi masalah saya adalah bahwa sistematikanya kurang baik sebagaimana kita tahu sejak kita merdeka 7 Agustus 1945 sampai dengan hari ini 75 tahun kita merdeka tapi APBN kita agar melanja pendapatan dan negara kita senantiasa dibelanjaya oleh dua sumber sejak merdeka satu adalah cetak ruang kedua adalah bantuan dan pinjaman luar negeri nah cetak uang itu sudah kita lihat hasilnya kita menyebabkan inflasi inflasi yang segera itu tahun 65-66 di atas 650 persen tahunnya nah pada waktu itu pada waktu order lama sumber pinjaman kita kawan kita adalah negara-negara sosialis dari timur Rusia RT ya dengan teknologi yang sangat rendah dan tidak kaya apa yang kita dapat senjata untuk anggota senjata kita Indonesia merupakan negara yang kudu yang pertama terkuat di bawah hatur istiwa itu ya dengan kapal selam dengan kapal perang dengan tang dan senjata dari Rusia dan negara-negara Eropa Timur itu selalu terbaru nah kita beralih dari Blok Timur ke Blok Maret diterikanlah IJJI itu tahun 66 IJJI memberikan bantuan kenyaman dan bantuan untuk menutup seluruh divisit APBN itu yang disebut dengan anggaran belanja berimbang selama 30 tahun Orde Baru ya semua uang itu datang dari IJJI ya nah dengan adanya bantuan IJJI tidak perlu lagi cetak doang maka tahun 60 ala atau beberapa itu alam 8 kita buat undang-undang bang Indonesia yang mandiri apa mandiri itu bang Indonesia tidak perlu lagi beri surat hutang negara dari dikasih negara bang Indonesia tidak perlu lagi kasih kredit pada pemerintah nah kita tahu bahwa inflasi itu terjadi hanya karena uang yang bertambah ya itu kata Profesor Friedman ya nah dengan stoknya tambahan uang itu maka dapatlah diturunkan inflasi dari 650% menjadi 2 dan 1 digit sehingga bisa kita melaksanakan apa itu pelita 1 April tahun 69 ya nah itu yang terjadi itu yang yang terjadi nah jadi selama periodenya Pak Arto Presiden semua deficit APBN dibelanjai oleh oleh dan bantuan luar negeri nah jadi kita lihat disini sumber pinjaman luar negeri itu terutama berdasarkan pinjaman pemerintah kemudian jadi informasi perbankan bisa efektif ya bahkan perlainan perbankan bisa pinjaman di luar negeri tetap perbankan itu ada aturan net open position ya bisa pinjam dari kontor perbankan di luar negeri dengan limit satu nah jadi bang pemerintah pinjam dalam penjaman asing jangka pendek ini yang diberikan dalam untuk pinjaman jangka panjang untuk memenjai proyek proyek inustrasi swasta proyek inustrasi swasta ini mempunyakan rupa di luar negeri kuts hotel tapah nol perkantoran lain-lain seperti itu yang tidak ada hasilnya peranannya untuk meningkatkan penelitian ekspor nah disini terjadi yang kita kata sebagai currency mismatch pinjaman luar negeri dalam poluka asing dalam US dollar dalam yen dalam makhluk asing nah dipinjamkan dalam rupiah pinjaman luar negeri itu jangka pendek dipinjamkan untuk investasi yang panjang terjadi lah karena sinas swasta ya nah utang luar negeri harus dibahas dengan makhluk asing tidak ada orang yang mau mau terima rupiah untuk membayar utang luar negeri ya nah juga nah proyek proyek panjang-panjang itu yang memberikan balas nyasa dan apa ya nah ini yang berada ini yang berada nah ini yang berada di Indonesia kalau negara lain di Korea apa yang terjadi di Korea itu mereka juga pijam banyak-banyak tapi kongloperatnya itu chibon itu menggunakan pijaman itu untuk membangun industri negerinya yang berhentas berada dari ekor masih kenapa HP yang tahu pakai itu mobil Korea yang tahu pakai itu kapal laut Korea yang kita pakai itu dipakai oleh atau laut ini ini terjadi mereka membayar hutang luar negeri kita beda itu yang berbeda dengan Korea bersus kita bangun mobil juga tapi kita lihat itu mobil apa yang dibangun oleh Tommy Soeharto itu masamling mobil Korea yang disebut dengan mobil nasional ya masamling aja di sini ini tetap memerlukan memerlukan kita menambah yang tidak artinya ke nah ini yang jadi kita lihat penanganan penjaman pemerintah penanganan penjaman perbankan penanganan penjaman swasta itu itu berbeda cara melapas lainnya penjaman 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 poin nah dipakai pekerjanya orang-orang dapat pengiwangan paling tidak 20 persen apa hebatnya kita bodoh kita bodoh ya Nah kelas kambing kelas kambing nah jadi dia kembali itu kembali ini yang terjadi jadi sekali lagi untuk penyempurnaan kalau penyempurnaan pemerintah kalau nggak bisa bayar kita ke Paris Club kita minta ambun sama Jepang itu ya supaya bisa dikurangi utang kita surat tua tolonglah kami nggak bisa bayar utang tolong direngankan itu nggak diberikan oleh Jepang berkali-kali sama kita ya itu berikan oleh Amerika sama kita nah nah jadi kalau swasta nggak bisa ya utang harus bayar dengan uang tunai dan bisa saya kira ini adalah sesuatu ya Bapak Ibu, saya kira terima kasih Terima kasih Bapak Vanwar Selanjutnya saya persilakan kepada Dr. Desita untuk menyampaikan sambutan singkatnya silakan yang terhormat Ketua Sidang Bapak Profesor Nahrawi Jalal Nahrawi PHD yang terhormat Bapak Profesor Anwar Nasution PHD selaku komotor yang terhormat Ibu Dr. Telisa Kalianti selaku komotor 1 yang terhormat Bapak Yopia Bimanyu PHD selaku komotor 2 yang terhormat Bapak dan Ibu tim penguji yang terhormat Bapak dan Ibu dirijen dan direktur serta kepala pusat di berbagai kementerian lembaga yang terhormat Bapak dan Ibu rektor dan guru besar dari berbagai universitas perjalanan disertasi ini memberikan pengalaman yang sangat berharga untuk saya yang hanya berdampak terhadap penulisan namun juga mental kepribadian, kedewasaan dan cara saya memandang kehidupan banyak peristiwa besar yang saya alami selama melakukan perjalanan disertasi ini baik terkait teknis penulisan maupun non-teknis sepanjang perjalanan disertasi saya mengalami peristiwa mulai dari kehilangan paman saya hingga kelahiran perasaan perjalanan teknis disertasi ini sendiri merefleksikan perjalanan hidup yang ada mulai dan ada akhir dan disertasi yang baik tidak hanya akhir yang pentas dan selesai namun juga harus bisa dipertanggungjawabkan merevisi kembali masukan-masukan dan akomodasi yang telah diberikan oleh tim promotor tim reviewer dan tim penguji untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada satu promotor saya Bapak Profesor Anwar Nasutian PhD saya berhutang yang tidak terbayar kepada Prof. Anwar karena Prof. Anwar dengan tegas mengajarkan kepada saya untuk terus berusaha yang terbaik Prof. Anwar juga mengajarkan bahwa inti disertasi tidak hanya model namun juga substansi tidak kenal lelah untuk mensupport saya untuk terus maju dan berkembang beliau selalu membuka pintu rumah untuk saya baik pada pagi siang maupun malam meskipun kalau saya kurang memahami maksud beliau namun beliau tidak lelah untuk membimbing dan memandu jalan saya untuk kompromoter saya Ibu Telisa Valianti dan Bapak Iopi Adi Manyu saya mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan, waktu, dan masukan Ibu Telisa juga kepada Pak Iopi yang terus membimbing saya sejak saya tesis Pak Iopi pula yang tidak pernah kenal untuk mensupport saya sering bercerita ke Pak Iopi mulai dari masalah penulisan hingga permasalahan pribadi Pak Iopi juga yang mendorong saya untuk menyelesaikan disertasi ini mengoreksi kata-perkata pada saat publikasi dan memberikan masukan terkait penulisan untuk tim penguji saya Pak Sugiharso Sapuan saya belajar mengenai kesabaran dan komitmen Pak Sugi berusaha menjaga komitmen Bapak dengan mahasiswa meskipun Bapak sendiri sedang ketimbang musibah namun dengan sabar Pak Sugi mengoreksi disertasi saya di tengah segala kerepotan yang Bapak alami untuk Ibu Diyah Widiawati saya tidak bisa berkata kata lagi apa-apa selain kepada Budiyah selain terima kasih Budiyah orang yang membantu saya untuk meningkatkan teknik penulisan dan berkat bimbingan Budiyah penulisan saya meningkat dengan pesat meskipun beliau penguji namun Budiyah mau menerima saya dan mengarahkan penulisan saya dengan baik saya juga berterima kasih kepada Pak Zafri yang telah menyediakan waktu untuk membimbing saya dan memberikan masukan terkait substansi memberikan masukan akalah dan saran pada saat saya menjelang ujian hasil Pak Febrio Kacaribu PhD yang telah memberikan masukan juga tidak ragu untuk membagikan pengalaman beliau pada saat ujian dan presentasi untuk Bapak Dr. Edi Pambudi yang memberikan masukan secara kritis dan detail memberikan bahan terkait penulisan disertasi dan tidak ragu untuk memberikan waktunya kepada mahasiswa yang membutuhkan bimbingan Pak Febrio selain tim pengajar ada pula mereka yang berdiri di samping saya dan tidak pernah berhenti memberikan support kepada saya untuk itu saya juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga saya ayah saya ibu saya adik saya juga kepada putra saya terima kasih atas dukungan baik materi sepanjang penulisan disertasi mohon maaf sudah menyelesaikan dengan waktu yang agak panjang karena terlalu terdistraksi dengan berbagai kejadian yang tidak terduga terima kasih juga kepada Bowo yang sudah bersedia mengantar ke sana dan ke sini juga menjaga putra saya Faris untuk suami saya saya Mbak Tia Rifai terima kasih sudah memberikan bantuan terkait penyediaan data membantu menyiapkan perintilan dan detail-detail yang sering tidak terpikirkan menemani ke sana dan ke sini juga membantu penyiapan ujian dan lain sebagainya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mila atas segala nasihat akademik dan masukan-masukannya serta berbagai saran lainnya sepanjang disertasi ini saya sering cerita kepada Ibu Mila mengenai banyak hal baik terkait akademik maupun akademik meskipun malam hari Ibu Mila selalu mau menerima saya teman-teman PPIE Bu Asih, Maleni, Mas Iwan, Mas Andri, Mas Iman, dan Mas Rasbin terima kasih tidak terhingga atas semua bantuannya penyelesaian tugas-tugas dan supportnya and finally, we did it gadis, Mbak Fani, Mbak Tifa, Doctor of Ceremony, Mbak Nita terima kasih banyak atas bantuan dan supportnya juga cerita-ceritanya saya juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada para tamu undangan Pak Andin Hadianto sebagai Dirjen Perben Bapak Ibu Direktur dan Kepala Pusat di berbagai kementerian lembaga yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu atas support dan dukungannya kepada keluarga kami saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu penulisan disertasi ini terima kasih banyak atas semuanya tanpa bantuan Bapak dan Ibu disertasi ini tidak akan selesai terima kasih hadirin yang saya hormati Dr. Desita Prabawati Ratna Ningrum ini merupakan Dr. Ilmu Ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang ke-120 akhirnya atas nama Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia saya menyampaikan ucapan selamat kepada Dr. Desita atas kelar yang saudara boleh itu juga kami ingin mengucapkan selamat kepada keluarga besarnya terutama kepada Pak Dr. Budi Arso selamat Pak dan selamat kepada seluruh koleka-kolekanya dan tamu undangan yang hadir dengan demikian ujian promosi dokter telah berhasil dilaksanakan dan dengan ini sidang terbuka promosi dokter Universitas Indonesia saya tutup dengan demikian sidang promosi dokter di Universitas Indonesia telah berhasil saya ingin dan uji untuk mengucapkan selamat kepada Dr. Desita Prabawati Ratna Ningrum yang pertama saya persilakan kekuatan kekuatan dan Profesor Narawi D. Narawi PSD untuk memberikan salam selamat 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 Desita ya selanjutnya kepada Bapak Sugihar Sosafuan PSD dapat memberikan salam selamat baik baik selanjutnya kepada Ibu Diyahwidiyawati PSD kami mohon untuk memberikan ucapan selamat selamat ya Desita sudah sampai di ujung pelajarannya semoga sukses selalu selanjutnya kepada Bapak Febrio N. Kacaribu PSD kami persilakan untuk memberikan salam selamat selanjutnya kepada Bapak Zafri Ahusodo PSD kami persilakan untuk memberikan ucapan selamat selamat Dr. Desita selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Dr. Edy Priopamudi untuk memberikan ucapan selamat selamat Dr. Desita dan mengamalkan ilmu untuk yang bermanfaat terima kasih selanjutnya kepada Bapak Yopi Abimanyu PSD kami persilahkan untuk memberikan salam selamat ya Dr. Desita ini bukan ujung dari jalan tapi bagaimana bisa mengamalkan ilmunya yang hebat itu gue langsung bergerak selamat ya Dr. Desita selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Dr. Telisa Aulia Valianti untuk memberikan ucapan selamat selamat Mbak Desita atas prestasinya juga untuk keluarga Bapak Budiarto tentu ini adalah yang ditunggu-tunggu Mbak Desita menjadi dokter tapi tadi terlebih lagi bagaimana nanti Mbak Desita mengamalkan ilmunya tentu sangat dibutuhkan ya oleh masyarakat Indonesia pengetahuannya dan hasil dari penelitiannya ini dan terus untuk belajar selalu sehat dan sukses terima kasih salam dan selamat yang terakhir kami persilahkan kepada Bapak Profesor Anwar Nasution PhD untuk dapat memberikan ucapan selamat selamat mudah-mudahan cepat jadi Profesor dan disertasi ini cepat diterbitkan terima kasih ketua sidang tim promotor dan tim penguji sudah dapat meninggalkan ruang promosi namun jika berkenan tetap dapat tinggal bersama untuk ramah tamah dengan para tamu akhir kata kami ucapkan selamat siang dan terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah dapat meruangkan waktunya untuk dapat menghadiri secara online ujian promosi Doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia kami berikan waktu 15 menit bagi para tamu untuk memberikan ucapan selamat kepada Doktor Baru untuk itu Bapak Ibu dapat menyalakan audio serta kameranya terima kasih ruang sidang secara otomatis akan tertutup dalam 15 menit ke depan selamat Pak Putri So Putrinya sudah menjadi dokter mudah-mudahan bermanfaat ilmunya pada Sita selamat dan sukses mudah-mudahan bermanfaat dan berokah ilmunya terima kasih terima kasih seluruhnya kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir memberikan perhatian dan memberikan doa dan restu kepada selamat dan sukses selamat ya Pak Budi selamat Pak Budi selamat Pak Budi selamat Pak Budi Pak Desi Selamat Pak Desi Selamat Pak Desi Selamat Pak Budi mungkin ada informasi dari pusat tapi videonya ini masih di berikutnya kalau kita melihat Pak Desi Pak Yogi selamat Pak individu dengan yang berkolaborasi itu akan berbeda jadi pengkayaannya daling ini akan mungkin nampak terutamaannya juga kelihatan bisa jadi seperti itu jadi berkolaborasi seperti yang sudah saya pamit ya Pak saya juga pamit berarti dia juga tidak ada masalah terus berikutnya kalau saya saya coba bapak ya teringat selamat ya Pak mohon pamit tari ya antara kekwit dengan jangkauan komunikasi dengan Pak Jeng ada yang tidak lahankan Pak Jeng komunikasi dulu dengan Pak Jeng kalau ya sementara sementara kita memang terus berlangsung kekuatan beberapa jam lain . Tabirnya UCK感ik. Terima kasih.